oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semua jadi disini kita akan pergi ke destinasi wisata yang ada di kebupaten lombok timur yakni desa tibuburu kecamatan samulia oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to destinasi lombok pohon yang ada di desa tibuburu kecamatan samulia kebupaten lombok timur nah disini kita sudah sampai di lokasi destinasi tersebut sekarang kita akan keliling untuk melihat suasana yang ada di destinasi tersebut oke mari wisata oke lanjut kita ke rusak timur nah disini itu ada dua kandang yang mana yang satu berisi rusak tua dan yang kedua berisi rusak muda bagaimana bentuk rusak-rusaknya itu nah disini saya akan beri rusak-rusak ini makan karena sepuluh jam yang memakan yaitu jalan 16.00 disini dia menekan buah pohon tidak cuma pohon melandingan guys saya ini juga bisa memakan sayur yaitu wortel ganggung dan juga jagung kalau tidak salah seperti itu ya tolong di maklumin karena saya juga baru tahu makan rusak ini apa gitu ya guys ya kalau salah coba tulis di kolom komentar ntar sekarang oke guys selamat menikmati oke saya akan pergi ke kandang rusak sebelah yang dimana disana itu masih mudah ya guys ya bagaimana keseruannya nanti kita lihat bersama-sama nah disini seperti yang saya lakukan tadi saya akan memberi rusak mudah ini untuk makan nah disini saya akan membuatkan pohon sengono ada telinganya itu adalah di sini kita kembali rusa-rusa mudah ini ada tanda warna kuning ini ada di telinganya itu adalah nomornya kalau tadi di rusak tua tadi itu dia tidak ada nomornya yang bisa karena saya enggak tahu juga karena pegawai disini tuh dia tidak tahu apa sebab dikasih nomor di perusahaan mudah saja kenapa di rusak tua juga nah disini dia juga memiliki tanduk yang apa namanya pendek enggak terlalu panjang seperti rusak tua yang tadi itu oke oke sekarang kita akan menemukan tempat rusak ini kalau sudah banyak usia disana tepatnya kita mengeluarkan bibit rusak lain seperti mana ini kita kita lihat disana oke mari wajib oke sekarang kita di jatuh di mana disini tuh untuk kalau kita mau untuk saling rumah oke sekarang kita kita lihat sendiri itu agak kecil disini untuk menangkap rusak yang akan mau digunakan di kandang sebelah disini nah di kandang ini tempat rusak-rusaknya itu akan ditangkap oke dan sekarang kita akan kembali di jembatan jatuh namanya mari kita menangkap bagaimana bentuknya jembatan jatuh nah saya disini bersama Bapak Andi untuk pergi ke salah satu eh tarik wisata yang ada di rumah pohon ini dan seperti apa sekeser moja oke lanjut sejak yang bahagia ternyata yang ternyata ternyata yang sejak berkata ternyata yang yang terang sejak sejak nah diwisata ini sungguh alami ya bro karena disini tuh banyak pohon herbal salah satunya pohon ini adalah pohon minyak telon yang dimana pohon ini akan diproduksi menjadi minyak telon itu oke nah disini kita sudah berjalan menuju jembatan gantung seperti apa bentuk jembatan gantung itu mari kita lihat bersama-sama oke guys lanjut oke inilah jembatan gantungnya guys tapi sederhana ya Nah disini tuh kita akan menuju pembibitannya guys lewat jembatan ini kita akan muncul pembibitan pohon itu oke lanjut nah inilah di pohon snorkeling sengon dan kasiya oke sekarang seperti kita ada di bagian pembibitannya seperti di sini pohon senorkeling apa ya sama kasiya dan sengon sebuah pohon disini tuh berawal dari sini seperti yang kalian lihat semuanya ini kita duduk sana sabuk disini sama bibitnya tuh ada bibitnya itu yang namanya bibit lantung yang ini nah inilah bibit pohon snorkeling sengon sama kasiya dan menturu dan bibit herbal pohon minyak telon sekarang kita akan pergi ke kantor tempat dimana pengelola dan karyawan disini rapat disana untuk belajar cara untuk membibit pohon-pohon yang ada di sini oke dan sekarang kita sudah ada di kantor dimana di tempat disini dimana di tempat disini semua karyawan disini tuh orang lain yang di wisata ini berbincang untuk mempelajari cara pembibitan pohon disini jadi lah bentuk kantor untuk para wisatawan yang berhubung disini tuh sekalian yang berjumpa wisata dan juga dia juga bisa belajar cara pembibitan pohon disana berhubung disana kita sudah ada di komponen-komponen dimana arah pembibitan itu seperti yang digambar disini oke mohon bapak penjelasannya gimana cara untuk mengangkah bisa menjadi image seperti ini dan langkah-langkahnya itu seperti apa pak mulai dari sini ya pak dari sekarang mulai dari awal disini ini pokoknya ini dipangkas dulu kucuk-kucuknya dipangkas nah begini bentuknya cara mangkasnya lalu dibuat jadi begini dilendam di air selama terakhir sekitar dua jam lah satu saat eh dua jam lalu ditaruh di tempat ini di ditaruhkan dia penempatnya plastik biar enggak masuk kayu datuk bor ini bentuknya kalau sudah jadi awalnya dipangkas itu jadi buku lagi ya ini ada yang berusaha juga bisa yang sudah jadi ini lalu begini ini yang begini ini sudah siap tanam ini siap tanam ini jarak jaraknya untuk jarak ditanam lalu udah umur enam tahun dan kalau sudah sepuluh tahun betulnya itu seperti ini pokok yang awalnya bibitan menjadi pokok itu seperti ini oke guys ya terima kasih nah kita akan pergi ke pabrik pembuatan pupuk kandang yang dimana dibuat dari kotoran kambing nah disini ada pupuk kandang yang sudah jadi yang harganya satu karun itu Rp25.000 ya guys ya oke kesimpulan dari saya untuk desa destinasi wisata yang ada di desa tipu buruk dan kecamatan sepertinya ini tentang para wisatawan untuk berkunjung disini bukan hanya untuk melihat daya tarik wisata ini dan juga untuk wisatawan bisa belajar cara untuk membibit pohon yang benar dan baik agar tumbuhnya itu menjadi baik dan bagus mungkin hanya itu bisa saya sampaikan maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I guess see you